Tinggi Jakarta menolak banding yang diajukan Bantan Menteri Pertanian Syahrul Yassir Limpo. Hakim juga memperberat hukuman terhadap SEL menjadi 12 tahun. Hakim juga memutuskan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, subsidir 4 bulan kurungan penjara, serta membayar uang peganti sebesar 44 pilihan rupiah dan 3.000 dolar Amerika Serikat. Hakim menilai SEL terbukti melakukan tindakan, tindak pidana korupsi. Salah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassir Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah.